Apabila memang ilmu seperti Khotib Hussein ini ada, yaitu menyembuhkan orang sakit hanya dengan ditiup-tiup, hanya dengan dibacakan hal-hal tersentuh, maka tidak akan mungkin seorang mu'min seperti Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, yaitu ilmuwan cendikiawan Islam yang meneliti ilmu kedokteran, menemukan ilmu-ilmu medis. Tentunya dia akan lebih fokus kepada ilmu-ilmu hikmah. Tidak perlu belajar ilmu medis lagi. Ada orang sakit, tiup, sembuh. Ada orang hampir mati, ditiup, mau hidup lagi. Kan hebat. Kenapa saya bilang menyesatkan? Karena banyak dari mereka menjual raja-raja, membuat orang-orang bergantung kepada benda-benda. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di video ini saya ingin menjawab beberapa komentar yang kemarin sangat ramai di video saya, yaitu bagaimana tanggapan saya mengenai orang-orang yang memiliki kesaktian. Kesaktian yang sekarang lagi viral, yaitu Khotib Hussein yang ada di Pakistan sana. Dimana katanya dia bisa menyembuhkan orang dengan niup, dengan membaca wiritan-wiritan tertentu, yaitu pakai tasbih dan lain sebagainya. Seolah-olah kemana-mana dia pegang tasbih dan tasbih itu adalah jimat kesaktiannya. Tentunya kalau ada orang-orang seperti ini, pasti dunia akan bebas dari segala macam penyakit. Orang zaman akhir ini ya teman-teman, saya akan buka dulu dari pertama orang-orang mengenal Islam. Dia adalah seorang muslim yang tentunya dia mengenal Al-Quran dan Al-Hadis melalui kitab. Belajar Islam melalui buku. Ingat, saya juga belajar Islam melalui buku. Sama, kita semua ini belajar Al-Quran dan Hadis atau belajar Islam melalui buku saja. Tetapi, para sahabat Rasulullah, yaitu orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad, belajar Islam dari siapa? Belajar Islam dari Nabi Muhammad langsung. Ingat, di garis bawahi, bedanya derajat kita dengan para sahabat dulu adalah kita belajar agama dari buku, sedangkan para sahabat belajar Islam melalui Rasul langsung. Dididik oleh Nabi Muhammad langsung. Paham ya? Oke, berbicara masalah kesaktian tentunya orang ini, si khatib ini, berhubungan langsung dengan Allah. Karena yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa adalah Allah, bukan dia. Seperti Nabi Musa melalautan dengan izin Allah. Seperti Nabi Isa membangkitkan orang mati juga dengan kuasa Allah. Dan begitu pun dengan Nabi-Nabi yang lain. Memiliki kelebihan dan kemampuan kesaktiannya masing-masing. Tapi ingat, dengan kesualahan. Tapi di sini saya ingin memberikan contoh orang-orang seperti Khatib Hussein ini, di mana di Indonesia sangat banyak orang seperti ini. Samsudin salah satunya. Dan beberapa golongan lainnya seperti Awawan. Awawan sangat parah itu. Jahat sekali dia memfitnah Bung Karno. Tapi saya tidak ingin membahas Awawan dulu. Saya ingin membahas kesaktian. Yang pertama, kalau kita ingin berbicara tentang kesaktian. Apabila engkau bisa melihat orang bisa berjalan di atas air. Bisa terbang di udara. Tetapi dia dari segi syariat tidak paham. Yaitu tidak menjalankan agama dengan baik. Tidak bertakwa kepada Allah. Contohnya menerikan sholat. Mengamalkan isi Al-Quran dengan baik dan benar juga. Tentunya ilmu itu bisa jadi trik atau syetan. Ilmu jin bersekutu dengan jin. Karena apa? Sihir ada. Tapi itu bersumber dari jin. Syetan. Karena jin, syetan, iblis sudah diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Untuk bisa menyatakan manusia dengan kekuatannya. Ya begitu pun dengan Dajjal. Seolah-olah dia bisa memiliki kekuatan kun fayakun. Seperti itu. Jadi orang bisa bersekutu dengan jin. Untuk mendapatkan suatu hal. Karena apa? Memang ada amalan-amalan tertentu. Untuk bisa mendapatkan ini dan itu. Itu semuanya dari syetan. Karena di dalam Islam tidak diajarkan. Ya? Tidak diajarkan di dalam Islam. Tentunya kalau ada orang seperti Hatif Hussein. Semua muslim bisa mempelajari apa yang Hatif Hussein bisa. Karena apa? Manusia ini lahir dalam kondisi yang sama. Dari bahan yang sama. Dan ditiupkan oleh malaikat yang sama. Malaikat yang meniupkan ruh kepada Hatif Hussein. Itu sama dengan malaikat yang masukkan ruh kepada jasad kita. Jasad kamu. Jasad kita semua. Jadi tidak ada perbedaan. Kecuali dengan ketakwaan. Barang siapa yang bertakwa. Maka dia adalah kekasih Allah. Oke. Kita lanjut lagi. Biasanya kalau di Indonesia. Orang yang menganggap dirinya sekti. Itu dia adalah orang-orang yang sering menjual rajah-raja. Menjual amalan. Menjual jimat. Menjual susu-susu. Dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa hal itu semua percuma. Sia-sia. Saya memiliki pengalaman bahwa dulu saya memiliki teman. Dia hobi mengamalkan sesuatu. Amal-amalan. Ya dia mengamalkan setiap malam sampai dia lupa sholat. Dia mengamalkan sekian ribu suatu amalan. Dengan ritual tertentu. Dengan cara tertentu. Di tempat tertentu. Dengan durasi tertentu. Misalkan 40 hari. Misalkan 4 bulan. Misalkan 10 hari. Dan lain sebagainya. Di tempat tertentu. Di pinggir sungai. Di bawah kolong. Dan lain sebagainya. Ada. Ada syarat-syaratnya seperti itu. Dan ada auknum-auknum yang mengaku dia orang soleh. Menjual hal-hal tersebut. Dengan cara apa? Yaitu ketika ada orang yang ingin mendapatkan suatu hal. Dia harus membayar mahar tertentu. Untuk mendapatkan amalan tertentu. Lalu disuruh begini. Disuruh begitu. Akhirnya dia. Sesat. Akhirnya tersesat. Tambah jauh dari Allah SWT. Karena terjadi pada orang-orang terdekat saya. Dan saya tidak ingin menyebutkan siapa namanya. Dia melakukan hal-hal tersebut. Atau amalan-amalan tersebut. Untuk mendapatkan suatu perkara tertentu. Akhirnya dalam beberapa waktu yang lama. Karena dia disuruh bangun. Sepertiga malam. Bukan salah tahajud. Tapi untuk mengamalkan atau wiridan. Di tempat-tempat tertentu. Dalam jumlah tertentu wiridannya. Bisa 4 ribu. Bisa seribu. Bisa lebih dari hal itu. 40 ribu. Dan pokoknya banyak bacaannya. Jadi bacaan terus-terus gitu. Terus gitu dihitung. Jadi sampai dia kelelahan. Bangun jam 2 malam. Dia wiridan sampai jam 4 subuh. Akhirnya dia kelelahan. Tidur tidak sholat subuh. Sering dan bahkan dia jarang mendirikan sholat. Dan tidak mendirikan sholat. Ada. Tapi dia rajin mengamalkan hal tersebut. Wiridan tersebut. Dan akhirnya tambah ruwet hidupnya. Dia sudah jauh dari Allah. Mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Yaitu sholat tepat waktu. Dia malah wiridan tepat waktu. Dan meninggalkan sholatnya. Banyak terjadi. Ada juga orang di sekitar saya. Dia rajin sholat. Tapi dia juga hobi. Mengkoleksi rajah-raja. Menghobi jimat-jimatan. Bergantung kepada jimat. Seolah-olah jimat itu adalah perantara dari Allah SWT. Untuk melindungi hidupnya. Misalkan kebal. Seolah-olah dia bisa terhindar dari tindak kejahatan. Dengan menggunakan jimat tersebut. Dengan amaran-amaran tertentu. No. Karena banyak sekali orang yang menjual apa namanya jimat-jimat pengasihan. Dengan syarat-syarat tertentu. Dipasangi susu. Sehingga dia bisa menarik perhatian orang. Atau membuat dirinya terlihat cantik. Atau ganteng. Kayak gitu. Banyak. Dan lucunya. Itu bukan malah menambahkan cahaya di dalam hidupnya. Tambah gelap. Karena apa? Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Rasulullah dari pertama dia lahir. Tidak pernah pakai susu. Dan tidak pernah memberikan susu-susu kepada para sahabannya. Tetapi apa? Ketika Rasul wafat. Yang diingatkan apa? Yaitu jagalah akidah. Jagalah sholatmu. 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 Bukan perbanyak jimat. Ya kalau orang-orang sekarang kan pengen sakti. Punya jimat dan lain sebagainya. No. Di dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Saya pun merantau kemana-mana tidak pernah membawa jimat. Apalagi ilmu kesaktian seperti itu. Oke kembali lagi kepada Khatib Hussein. Dimana orang-orang sakti seperti ini. Biasanya mereka itu menjual jimat-jimatan. Orang-orang sekarang itu adalah pamer. Dimana orang-orang sekarang diliput media untuk beratraksi. Menunjukkan kesaktiannya. Seolah-olah dia ketemu dengan orang yang lumpuh. Dibacakan sesuatu terus ditiup. Tiba-tiba orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Wah betapa hebatnya. Ya. Kita ingat kepada kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang sangat luar biasa disebutkan di dalam Al-Quran. Dia adalah seorang nabi. Ya. Kita tahu kalau nabi itu bisa membelah lautan. Kita tahu bahwa tongkat Nabi Musa itu bisa berubah sebagai ular. Dan pernah diceritakan bahwa Nabi Musa pernah ingin pamer kepada istrinya. Ingin sombong kepada istrinya. Yaitu melemparkan tongkatnya yang ada di tangan Nabi Musa ke depan istrinya. Untuk dirubah itu tongkat menjadi ular. Dan apa yang terjadi? Karena niat Nabi Musa untuk pamer kepada istrinya. Menunjukkan bahwa tongkatnya sakti. Menunjukkan bahwa tongkat itu bisa berubah ular. Dengan hanya melemparkannya. Tongkat itu tidak berubah menjadi ular. Ya. Di sini sudah diperlihatkan kepada kita. Dicontohkan kepada kita semua bahwa. Nabi Musa ketika ingin menunjukkan kekuatan Allah. Kepada orang yang sombong. Orang yang kafir. Seperti Fir'aun. Maka tongkat itu diperintahkan oleh Allah. Untuk dilempar dan menjadi ular. Tetapi ketika Nabi Musa hendak ingin pamer. Kepada istrinya. Bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tidak berubah menjadi ular. Itulah kenapa saya sebutkan. Ilmu Allah tidak dapat digunakan. Untuk menjadi bahan pamer-pameran. Atau bahan sombongan. Seperti orang. Mengatakan ini ilmu Allah. Ini adalah ilmu Allah. Pamer ilmu kebal. Pamer ilmu tenaga dalam. Pamer ilmu berjalan di atas air. Bukan. Ilmu Allah tidak dapat digunakan. Untuk kesombongan. Karena apa? Ketika orang-orang itu sombong. Ditentang oleh orang yang ingin membuktikan. Bahwa dia adalah kebal. Dia bisa ini bisa itu. Gagal. Tidak akan pernah bisa. Ilmu Allah bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk disombongkan. Melainkan untuk digunakan di kondisi terdesak. Nabi Muhammad saja ketika berperang. Tidak pernah menggunakan ilmu-ilmu kesaktian. Tetapi Allah bantu langsung dengan pasukan malaikat. Apa yang Rasulullah amalkan sampai-sampai dia dibantu malaikat? Solat tepat waktu. Solat sampai akhir hayatnya. Karena apa? Untuk mendapatkan perintah solat Rasulullah SAW. Israq Mi'raj. Itu amalan paling penting. Bukan wiridan sekian ribu, sekian ratus ribu, puluhan ribu. Untuk dapat kebal, dapat kemengasihan, dapat kesaktian, kedikdayaan. Tidak. Dari Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para imam. Tidak ada satupun yang mengajarkan amalan kebal, amalan kesaktian, amalan pengasihan, dan lain sebagainya. Yang ada apa? Pelajari ilmu fikih. Pelajari akidah. Pelajari Quran dan hadis. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Saya memang anti disini kepada kesaktian. Anti pada jimat-jimatan. Anti pada hal-hal yang berbau klenik. Karena klenik itu adalah hal-hal yang menyimpang dari akidah. Bagi saya pribadi. Karena apa? Tujuan orang beribadah mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Atau mengajarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Bukan untuk mendapatkan keistimewaan dunia. Ingat sekali lagi. Orang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Bukan semata-mata ingin dia memiliki keistimewaan dunia. Ingin kaya hidupnya. Ingin makmur hidupnya. No. Tetapi memiliki rida Allah untuk selamat dunia dan akhirat. Selamat cuma. Kalau kita mengamalkan sesuatu. Memakai jimat tertentu. Hanya untuk kebal. Sedangkan dulu di jaman peperangan. Tidak ada salah satupun sahabat yang kebal. Atau kalau kita mau lihat khatib ini. Khatib Hussein ini. Yaitu bisa menyembuhkan orang sakit. Tentunya ilmu kedokteran tidak akan berkembang. Semua orang akan sehat. Orang yang ginjalnya sudah rusak. Bisa disembuhkan oleh khatib. Jadi semua orang bisa disembuhkan hanya dengan tiupan. Betapa luar biasanya. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pernah mengalami sakit. Sayyidina Abu Bakar itu sebelum dia wafat. Dia sakit. Diserang penyakit. Padahal dia adalah seorang amirul muminin. Yang menggantikan Rasulullah SAW. Ketika Rasul wafat. Wafat dalam kondisi sakit. Dan begitu pun dengan Umar. Sayyidina Umar ketika mendirikan sholat. Ditikam oleh orang kafir. Dan begitu pun dengan Usman. Begitupun juga dengan Ali bin Abi Talib. Dibunuh mereka. Dan tentunya seperti ilmu pengobatan. Atau ilmu-ilmu hikmah katanya ya. Bisa mengobati orang-orang sakit. Memindahkan penyakit. Wah sangat luar biasa. Maka ilmu kedokteran tidak akan berkembang. Apabila memang ilmu seperti khatib Hussein ini ada. Yaitu menyembuhkan orang sakit. Hanya dengan ditiup-tiup. Hanya dengan dibacakan hal-hal tersentuh. Maka tidak akan mungkin seorang mu'min. Seperti Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Yaitu ilmuwan cendikiawan Islam. Yang meneliti ilmu kedokteran. Menemukan ilmu-ilmu medis. Tentunya dia akan lebih fokus kepada ilmu-ilmu hikmah. Tidak perlu belajar ilmu medis lagi. Ada orang sakit. Tiup sembuh. Ada orang hampir mati. Ditiup. Mau hidup lagi. Kan hebat. Jadi orang ini sangat mudah untuk dibodohi. Dengan embel-embel kedikdayaan. Entah itu pun dengan settingan. Orang-orang didorong-dorong dengan settingan. Orang banyak yang percaya. Ya. Ketika mau dibuktikan. Tidak dapat dibuktikan. Kalau ada ilmu tenaga dalam dan dorongan. Maka dunia ini akan dikuasai orang-orang seperti ini. Tidak perlu orang membuat rudal. Tidak perlu orang membuat senjata api. Karena padidorong mental. Hebat kan? Inilah ilmu kebohongan yang ada. Yang marak di sekitar kita. Ilmu pengobotan. Dengan ditiup sembuh. Ilmu tenaga dalam. Ilmu perang. Itu juga hoaks. Bagi saya itu hoaks. Terus yang ketiga. Pengasihan. Atau ilmu-ilmu semar mesem. Hebat kan? Hebat. Luar biasa. Cara-cara dukun. Untuk menyesatkan orang. Kenapa saya bilang menyesatkan? Karena banyak dari mereka menjual raja-raja. Membuat orang-orang bergantung kepada benda-benda. Meskipun dengan secara terang-terangan mengatakan. Hei ini adalah rajah. Ini adalah jimat. Tapi kamu jangan percaya kepada jimat ini. Percayalah kepada Allah SWT. Dengan mengucapkan hal tersebut. Kita kemana-mana bawa rajah itu. Atau jimat itu. Otomatis tanpa jimat itu kita bukan apa-apa. Jimat saya ketinggalan. Gimana ini saya mau perang? Mati nanti. Seolah Allah. Saya akan memberikan logika simple kepada teman-teman sekalian. Ketika orang percaya kepada raja-raja jimat-jimat atau susuk-susuk. Satu. Misalkan dia lagi menghadapi perang. Terus dia lupa tidak membawa rajahnya atau jimatnya. Susuknya. Gimana? Dicari tuh. Wah jimat saya ketinggalan. Gimana ini saya berperang? Saya bisa mati. Nah, di posisi itu dia sudah tidak yakin bahwa Allah ada di sisi dia. Lebih dekat dari urat nadi. Secara tidak langsung jimat-jimatan, susuk-susukan membuat orang musrik. Berpikir Allah tidak ada di dekatnya ketika dia tidak membawa jimatnya. Lupa tidak membawa jimatnya, hilang kemampuannya. Ya. Seolah-olah Allah tidak ada di situ untuk membantunya. Kalau memang itu adalah ilmu dari Allah SWT. Ini logika simpelnya. Atau logika sederhananya. Kalau kita tidak mau terjerumus kepada kemusrikan. Kemusrikan yang diembel-embeli dengan kalimat Allah. Na'udhu billahi minzalik. Dan begitulah ketika kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Saya memang adalah orang yang tidak terlalu ketat di dalam hal ini. Tetapi ketika saya paham suatu ilmu, maka saya harus mengamalkannya. Apa yang saya amalkan? Yaitu melawan orang-orang yang berkedok ulama atau berkedok kiai. Berkedok orang pintar. Berkedok ustad. Tetapi dia malah menjual jimat-jimatan, susu-susuan, pengasihan, pengobatan, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Ya. Bolehlah mengatakan bahwa ilmu kebal, ilmu tenaga dalam itu ada. Ya silahkan ada. Dan katakan bahwa ilmu itu datangnya dari Allah. Ketika meyakini itu adalah ilmu Allah. Dan kita tahu bahwa seperti Saidina Umar dan Saidina Ali dibunuh ketika ditikam. Maka sudah terbantahkan bahwa Allah tidak pernah membenarkan orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau Allah membenarkan, akan dikabarkan berita ini. Pastilah Malaika Jibril akan memberikan pesan secara langsung kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah. Ajarkanlah ilmu kebal kepada para sahabat. Agar ketika mereka sholat tidak dibunuh. Agar ketika mereka perang tidak mati. Tidak syahid. Tentulah kalau ada ilmu hikmah pengobatan dengan cara ditiup itu bisa sembuh. Terus dengan ditiup bisa kebal. Ditiup bisa tenaga dalam. Ditiup bisa ganteng. Bisa cantik. Tentulah Rasulullah akan menerima kebal itu dari Malaika Jibril. Kenapa? Ilmu itu milik Allah. Sehingga ketika mau berperang. Pakai ilmu kebal dulu. Ditiup satu-satu para sahabat agar tidak mati. Ketika mau sholat ditiup dulu. Atau pakai jimat dulu. Atau baca doa-doa tertentu. Ketika mereka sholat tidak dibunuh. Ditikam tidak tembus itu pisau. Bisa kan? Tentunya Malaika Jibril akan mengabarkan kabar itu kepada Nabi Muhammad dulu. Bukan kepada umat jaman akhir ini. Yang dengan sombongnya pamer ilmu kebal di mana-mana. Saya terang disini menentang hal-hal tersebut. Menyatakan hal tersebut. Tidak diajarkan atau tidak dibenarkan dalam Islam. Karena kalau memang dibenarkan ilmu itu dari Allah SWT. Untuk diamalkan ketika menghadapi satu kondisi. Maka Nabi Muhammad lah yang akan menggunakan. Atau para sahabat Amirul Muminin. Oke mungkin sudah jelas ya. Saya tahu. Saya tahu. Saya banyak sekali buku-buku amalan. Bahkan rajah-raja saya tahu. Membuat rajah, membuat jimat tahu. Amalan-amalan tahu. Dibaca sekian ini untuk mendapatkan ini. Dibaca sekian ini untuk mendapatkan itu. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Inilah yang ingin saya bahas mengenai orang-orang sakti. Ya sekarang lagi viral itu. Hatip Hussein. Dan beberapa orang sakti lainnya katanya. Nanti ketika dipanggil ke rumah sakit. Untuk menyembuhkan orang sakit jantung. Tidak sembuh itu. Kan? Jadi begitulah ya teman-teman. Ilmu pengobatan hanya dengan cara ditiup-tiup. Orang lupu bisa bangun. Orang sakit jantung bisa langsung sembuh. Itu omong kosong. Atau ilmu kebal. Kanuraga terdaga dalam. Kalau itu memang ya eksis. Indonesia tidak akan dijajah. 350 tahun. Dan tidak akan banyak para pahlawan yang wafat. Tidak perlu pahlawan di Indonesia. Pahlawan Islam tidak akan banyak yang wafat. Seperti itu. Baik teman-teman. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah. Itu murni dari kebodohan saya. Kesalahan saya. Kehilafan saya. Tapi apabila ada yang benar. Itu murni datangnya dari Allah SWT. Salam. Terima kasih.